Masih lain, CT Corp. bekerjasama dengan Kemenkes Republik Indonesia menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19 di sejumlah kota. WNI berusia di atas 12 tahun bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan imunisasi dengan vaksin Pfizer. Sebagai bentuk dukungan terhadap program vaksinasi pemerintah, CT Corp. menggelar vaksinasi COVID-19 badge kedua. Sebelumnya, vaksinasi badge pertama sudah dilakukan di 10 titik sejabodetabek menggunakan vaksin Sinovac dengan total vaksinasi Rp 360.000. Menara Bank Mega di Tendian, Jakarta Selatan menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan vaksinasi CT Corp. dengan menggunakan jenis vaksin Pfizer. WNI usia 12 tahun ke atas bisa turut serta layanan vaksinasi yang dibuka setiap Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore dan menargetkan seribu peserta dalam setiap penyelenggaraannya. Kegiatan vaksinasi badge kedua ini sudah dilakukan sejak September 2021. Total sudah dilakukan sebanyak 38.000 vaksinasi, baik vaksin dosis pertama maupun kedua. Vaksinasi CT Corp. akan terus digelar hingga Desember 2021 dengan menargetkan hingga 500.000 orang. Dan untuk saat ini, hingga saat ini kami merencanakan melakukan di 12 lokasi di berbagai kota. Kalau sebelumnya hanya Jabodetabek, sekarang kami merencanakan untuk dilakukan di beberapa kota. Penggunaan vaksin Pfizer diakui menjadi penyebab sejumlah peserta untuk turut berpartisipasi. Kata saya kan sebelumnya konsultasi dulu sama dokter ya, terus dokternya juga kasih saran, yaudah ikut Pfizer. Vaksinasi badge kedua CT Corp. masih terus dilakukan dan akan ditambah lokasinya, yakni di Medan, Malang, dan Makassar. Kedepannya, kota yang akan ditambah adalah Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Sufini Tanjung, Ferdanto Bimantoro, Jakarta.